. Persija Jakarta tampak bisa segera diperkuat pemain terbaik untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga 1. Pada laga terakhir, Persija Jakarta menelan kekalahan memalukan dari juru kunci Liga 1 Persiraja, Banda Aceh. Menjelang laga berikutnya melawan Arema FC, Persija mendapatkan kabar baik untuk mengisi dua posisi tersebut. Riko Simanjuntak yang menjadi motor serangan dipastikan sudah sembuh dan telah mengikuti sesi latihan. Riko terhitung sudah absen dalam dua laga, yakni saat melawan Persita Tangerang dan Persiraja Banda Aceh. Selain itu, Ryuji Utomo yang baru pulang dari peminjaman di Klub Malaysia Penang FC juga sudah mengikuti sesi latihan. Hanya saja, Ryuji Utomo tampak sedang dalam masa pemulihan usai mengalami cedera di Piala AFF 2020. Ryuji bisa segera melakoni debut untuk mengisi posbek tengah yang ditinggal Maman dan tak mampu dilapisi Tony dan Ihwan Ciptadi. Di sisi lain, kasus COVID-19 terus menggerogoti skuad Persija. Pada tes swab yang dilakukan Rabu tanggal 2 Februari pihak Klub mengumumkan terdapat lima orang terkonfirmasi positif. Salah satu kasus itu menimpa sang pelatih, Sudirman, yang berarti ia tak akan mendampingi tim pada laga kontra Arema FC. Terima kasih telah menonton!